Episode 149 Novel Asli, Solendo, Oluo Dalu Langganan, Suka, dan Komentar 182 Niat Akademi 4 Elemen Tel oleh A404 Baik Fellows, keduanya telah merilis kemampuan roh kelima mereka. Sehingga yang akan mereka menetap hasilnya, tidak Tang San segera menyadari tujuan mereka. Alasan mengapa Wu Wu Shuang dan saudara perempuannya membiarkan kekuatan roh mereka menyerang. Bukanlah karena mereka ingin mengalahkannya tetapi untuk menyediakan waktu bagi Feng Xiaotian. Di udara, meskipun saat itu Feng Xiaotian ini Stormwind Iblis Wolf 36 Daging berturut-turut kalah, Dari Tang San ini disorder memisahkan angin hammer. Nya Stormwind Iblis Wolf 36 berturut-turut chops masih cukup kuat. Dan Tang San tidak hanya menghadapinya. Jadi dengan Feng Xiaotian waktu yang cukup untuk menyimpan kekuatan serangannya sementara Tang San diblokir oleh Huo Wu dan Huo Wu Shuang dan tidak dapat menggunakan palu angin pemecah gangguan, maka Feng Xiaotian akan memiliki kepercayaan diri untuk itu. Kalahkan Tang San. Ini taktik telah dipraktikan berkali-kali, dan karena Tang San sangat kuat, Mereka akhirnya menggunakannya. Yang pertama mencapai Tang San adalah lima meteor api. Tubuh Tang San berkedip berjalan di langkah membingungkan bayangan hantu. Dengan ledakan domain dead, ogot yang tiba-tiba. Aura pembunuhan yang sangat kuat menerobos penargetan dari Huo Wu dengan kekuatan belaka. Pada saat yang sama bergerak melalui celah antara lima meteor api, tangan kanannya mengayun. Dan bola lampu hijau tua terbang ke langit. Kemampuan roh ketiganya, pengekangan jaring laba-laba dirilis. Yang mengejar Feng Xiaotian yang melonjak ke langit tinggi. Tetapi pada saat ini, gelombang kedua meteor api sudah datang di depan Tang San bersama dengan Huo Wu Shuang. Cahaya di mata Tang San sedikit memadat dan tubuhnya mundur dengan cepat. Sementara itu, dengan cincin roh kelima berkedip. Lengan kanannya dipenuhi dengan cahaya keemasan. Para siswa srek yang menonton pertempuran secara alami tidak akan melupakan kesan mendalam. Yang dibuat oleh Blue Silver Overload Lens saat itu. Jadi masing-masing dari mereka menahan nafas dan menonton dengan penuh perhatian. Tombak emas sepanjang 3 meter muncul di lengan kanan Tang San. De meteor api yang cepat tetapi sebenarnya tidak bisa mengejar ketinggalan dengan tubuhnya. Dengan bantuan tulang kaki kanan kaisar perak biru. Kecepatan Tang San bahkan telah bersaing dengan klan kecepatan murni. Sehingga kecepatan yang bisa dia capai secara konsekuen tidak dapat dipercaya untuk trio Huo Wu. Feng Xiaotian di udara sudah memulai 36 daging berturut-turut dari Stormwind Demon. Wolf tetapi melihat speed restrain terbang ke arahnya. Tubuhnya tiba-tiba berputar. Sayap tajam terayun mencoba untuk memotongnya. Namun, ia sekali lagi mengalami yang daya tahan Blue Perakaisar berevolusi. Dengan kekuatan serangan 36 daging berturut-turut dari Feng Xiaotian Stormwind Demon Wolf mungkin itu hampir tidak bisa memotong kaisar perak biru yang normal. Tapi jangan lupa keuletan kaisar perak biru akan meningkat 100% dalam pengekangan jaring laba-laba. Jadi potongannya yang tak terduga ini tidak memotongnya. Sebaliknya, kaisar perak biru mengandalkan kekuatannya dan berputar di sekelilingnya. Menghentikan kemampuan roh buatannya sendiri secara instan. Feng Xiaotian memberikan gemurru Luun Reconcilet pada kenyataannya. Ada adalah racun pada speeder web restrain. Jika dia benar-benar tertahan olehnya, dia tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Tak berdaya, dia tidak bisa membantu tetapi menghentikan 36 daging berturut-turut. Dari Stormwind Demon Wolf miliknya, kelima roh cincin di tubuhnya meledak tiba-tiba. Lapisan cahaya cian kuat melompat keluar dari tubuhnya. Berubah menjadi tak terhitung jumlahnya pisau angin yang sangat tajam. Yang berada hampir substansial, dan kemudian ditransformasikan ke Tornado menyilaukan. Menghancurkan speeder web restrain sekitarnya. Kemampuan roh kelima dari Stormwind Demon Wolf Tornado Black 1. Hua Wu Shuang sudah menjadi tidak sabar karena mundurnya Tang San yang tak ada habisnya. Berhenti tiba-tiba, dia mengayunkan tangannya membentuk lingkaran dan mendorong dengan keras. Naga api yang ditransformasikan di sekitar tubuhnya dari pertahanan serangannya yang mengintegrasikan kemampuan roh kelima terbang dengan raungan dan mengejar Tang San secara Langsung, dengan kekuatan ledakan yang luar biasa. Ini tidak hanya mendekati tubuh Tang San yang cepat. Tetapi yang de-d-d-d-d-main bahkan tidak mampu untuk menjaga dari penguncian ke Tang San. Hua Wu juga segera berkoordinasi dengan dia saudara. Mengendalikan sisa meteorapi untuk menyerang Tang San dari sisi lain. Sekarang dia tidak bisa dikunci. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan mereka. Yang juga membuat perbedaan besar. Pasangan saudara laki-laki dan perempuan itu segera menempatkan Tang San dalam situasi yang sulit. Tapi yang cahaya keemasan dirilis pada saat yang sama. Kemampuan roh kelima Tang San, blue silver overload lens meletus. Cahaya keemasan menyala dan memudar, sementara naga itu membeku di udara. Tidak peduli bagaimana Hua Wu Shuang mengendalikannya, itu tidak bisa bergerak sama sekali. Sedangkan cahaya keemasan yang melewatinya menggambar busur di langit dan berlari ke Feng. Xiao Tian, yang baru saja menstabilkan dirinya dan mulai melepaskan 36 potong. Berturut-turut dari storm Windyman Wolf miliknya, lagi. Meskipun cahaya keemasan telah berkurang setengahnya oleh naga api. Aura yang sangat tajam dan momentum yang tak terhentikan itu masih membawa perasaan mencekik. Bagi Feng Xiao Tian, 36 daging berturutan serigala iblisnya baru saja melewati satu putaran. Sehingga tidak bisa menahan serangan seperti yang dia pikirkan. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi berhenti untuk kedua kalinya. Melepaskan kemampuan roh kelima lagi. Mengandalkan kontrol terampil tornado blade untuk memengaruhi gelombang demi gelombang. Terbang mundur dengan cepat di udara. Dia akhirnya hampir menghilangkan sisa-sisa ancaman dari blue silver overload lens. Sementara itu, naga api yang membeku di depan tangsan berubah menjadi percikan hujan api. Dengan ledakan banyak meteor api dan suara ledakan yang dahsyat. Tapi target serangan asli mereka, tangsan, menghilang. Tangsan baru saja menghilang di hadapan Huo Wu Shuang. Tetapi tidak pernah kehilangan jejaknya di mata Huo Wu. Karena saat dia muncul lagi, itu persis tempat antara Huo Wu Shuang dan Huo Wu. Hanya selangkah lagi. Melihat tangsan tiba-tiba menjadi bir di depan matanya. Huo Wu terkejut dan melepaskan cincin penentang api tanpa ragu-ragu. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertabrakan langsung dengan tangsan. Dengan dirilisnya Devi Yeng Flamering, tangsan menghilang lagi. Tidak peduli seberapa cepat kemampuan roh ketiga Huo Wu. Itu tidak bisa lebih cepat dari teleportasi tangsan. Kali ini, ketika tangsan muncul, dia sudah berada di belakang Huo Wu. Kaisar perak biru yang kristal dan tebal berputar di sekitar tubuh raja roh wanita ini. Duri tajam menusuk melalui pertahanan pakaian dan menembus ke dalam kulit Huo Wu. Yang baru saja merilis Devi Yeng Apiring, dan kurang tenaga semangat. Rasa mati rasa yang hebat tiba-tiba menjalari tubuhnya. Dengan kekuatan fisiknya, bagaimana dia bisa menyingkirkan kaisar perak biru? Huo Wu Shuang sekarang sudah bereaksi, dan Feng Xiaotian di udara juga sangat tertekan. Mengabaikan menyimpan kekuatan dan menerkam, memotong tangsan dengan sayapnya yang tajam. Dengan hanya satu tindakan sederhana, tangsan telah mengakhiri kemampuan roh yang diciptakan sendiri oleh Feng Xiaotian sekali lagi. Kaisar perak biru berayun, dia menghancurkan Huo Wu yang telah dibundel secara substansial. Seperti palu meteor di Feng Xiaotian secara langsung. Jangan pernah meragukan akurasi tangsan. Menggunakan Huo Wu sebagai senjata tersembunyi yang besar. Skill senjata tersembunyinya tidak akan berubah sedikitpun. Cahaya biru keemasan yang indah meledak dari tanah. Dan Huo Wu Shuang yang berlari ke tangsan tiba-tiba terhenti oleh menelan cahaya biru keemasan. Kemampuan roh dari penjara biru perak yang bermutasi dari kaisar perak biru. Arai serangan perak biru dirilis. Saat berikutnya, tangsan sudah datang di depan Huo Wu Shuang. Masih menggunakan teleportasinya. Kaisar perak biru dan enam cincin roh yang indah itu menghilang sebagai penggantinya. Clear Skyhammer hancur. Huo Wu Shuang telah kehilangan kehadirannya pikiran saat Huo tertangkap. Menanamkan semua yang armor kekuatan semangat ke tangannya dan mengubah mereka menjadi kekuatan serangan. Meskipun waktu pusingnya sangat singkat saat dia bangun. Yang dia lihat hanyalah Clear Skyhammer yang tumbuh lebih besar di bidang pandangnya. Raja roh dengan roh naga tiran bertanduk satu hanya bisa membuat senandung pengap dan kemudian dihancurkan langsung pingsan oleh Palu Tang San. Itu karena Tang San menunjukkan belas kasihan. Jika Palu ini menghantam orang-orang di Spirit Hall, itu bisa sangat mematikan. Feng Xiao Tian merasa seperti dia bisa meludah darah. Dia bertanya pada dirinya sendiri. 36 daging berturut-turut dari Demon Wolf miliknya telah berevolusi menjadi 5. 14 daging dalam 5 tahun terakhir yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi tidak peduli seberapa kuat ability itu, itu harus tersedia terlebih dahulu. Tang San menghentikan penyerangannya dengan paksa lagi dan lagi. Dan memaksanya untuk menggunakan kemampuan roh kelima dua kali yang menghabiskan sejumlah besar. Kekuatan roh, meskipun dia menangkap Huo Wu sekarang. Dia hanya bisa menyaksikan Huo Wu Shuang dihancurkan sampai pingsan oleh Palu Tang San. Cahaya ungu keemasan meledak dari mata Tang San dengan tiba-tiba. Feng Xiao Tian mencoba menghindar karena terkejut, tetapi cahaya itu menyerempeh tubuhnya. Nyala api menghilang dari mata Tang San perlahan dan suaranya yang stabil terdengar. Masih ingin melanjutkan, atau apakah Anda ingin bersaing dengan Palu Angin Pemecah Disorder? Saya, Feng Xiao Tian turun dari langit. Melihat Huo Wu dalam pelukannya pada siapa biru pera kaisar sudah menghilang bahkan sebelum. Tang San menghancurkan Huo Wu Shuang bawah. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Untuk apa dia bekerja selama lima tahun terakhir? Bukankah itu untuk mengejar yang ada di depan matanya? Untuk menunjukkan bahwa dia lebih kuat darinya dan menikahinya dengan megah? Namun, sehari setelah lima tahun orang yang kalah tetaplah dia. Celah tersebut tidak hanya dipersempit oleh kerja kerasnya, tapi malah semakin membesar. Meskipun wajah Huo Wu dipenuhi dengan keengganan. Dia tahu Tang San sudah menunjukkan belas kasihan sekarang. Dia tidak tahu apa cahaya keemasan ungu yang menyerempet Feng Xiao Tian. Tetapi fluktuasi kekuatan spiritual yang luar biasa itu dirasakan olehnya dengan jelas. Baik pada dirinya atau pada Feng Xiao Tian, itu tidak akan nyaman. Khusus untuk dirinya sendiri, rasa pusing di tubuhnya belum pulih sampai sekarang. Mahong Jun tertawa keras dan berteriak hidup Shrek. Shrek selalu menang. Petik 2 Suaranya membangunkan para mahasiswa yang sedang mabuk yang sedang menyaksikan pertarungan tersebut. Dan tiba-tiba, sapaan, panjang umur Shrek. Shrek selalu menang, meledak tiba-tiba dan menyebar ke setiap sudut kampus. Tang San sudah berada dalam keadaan di mana ia tidak bisa dipindahkan oleh kehormatan atau aib. Menyambar rap Hua Wu Shuang di tanah, bertepuk tangan di bahunya. Menggunakan misterius surga keterampilan untuk mengaktifkan gerakan darah dan kinya dalam tubuhnya. Hua Wu Shuang akhirnya bangun. Melihat Tang San, wajahnya tidak bisa menahan memerah. Meskipun dia tidak berdamai, dia tahu bahwa mereka kalah dalam pertempuran dan tahu betapa Mereka kalah secara menyeluruh, itu 3 banding 1. Melihat Hua Wu Shuang berdiri dengan stabil. Tang San berjalan ke arah Feng Xiaotian dan Hua Wu yang wajahnya penuh depresi. Cabang kaisar perak biru turun ke depan dan menyentuh lengan Hua Wu untuk mengambil racun. Anastesi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Hua Wu perlawanan fisik awalnya sangat tinggi. Sehingga dengan bantuan Tang San ini yang mati rasa menghilang segera. Para siswa akademi 4 elemen yang awalnya sombong itu sekarang menundukan kepala. Feng Xiaotian menghela nafas, Sepertinya aku tidak akan melampauimu seumur hidupku. Tang San menoleh untuk melihat Xiaotian yang ketakutan dengan teriakan yang tiba-tiba. Menghela nafas sedikit jika Xiaotian bisa pulih seperti semula. Bagaimana dengan kehilangan semua kekuatan rohku? Tentunya kekuatan master roh itu penting, tapi bagiku, dia lebih penting. Petik 2 Melihat emosi dan kesedihan yang sepi melintas di bagian bawah matanya. Hati Feng Xiaotian tersentuh dan tanpa sadar memandang Hua Wu di sebelahnya. Ya, dia sudah memiliki barang yang paling berharga. Mengapa harus tertekan karena kalah? Hua Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya ada apa dengan Xia Wu. Dia terlihat sedikit tidak normal. Petik 2 Tang San tidak menjawab pertanyaannya, saudara Feng. Bagaimana kalau menemukan tempat untuk berbicara? Feng Xiaotian menganggup berkata, niat yang sama. Hua Wu, bawa Wu Shuang dan yang lainnya kembali. Saya akan berbicara dengan Tang San. Petik 2 Hua Wu berkata dengan agak keras kepala, tidak saya akan mendengarkan juga. Biarkan kakak membawa mereka kembali. Petik 2 Feng Xiaotian tidak pernah bisa berbuat apa-apa terhadap Hua Wu. Memandang Tang San tanpa daya, sementara Tang San berkata dengan tenang, kalau begitu. Berkumpul, lah. Hua Wu Shuang membawa siswa dari Akademi Empat Elemen dengan ekor mereka untuk pergi. Beberapa guru srek tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendidik siswa. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang harus diperhatikan Tang San. Desrek 5 setan mengambil Feng Xiaotian dan Hua Wu ke kabin di mana mereka tinggal. Dan Tang San memegang tangan Xia Wu lagi. Dan dia kecemasan sebelumnya menghilang seluruhnya disantuhannya. Hua Wu memandang Xia Wu sesekali, tetapi di matanya, Xia Wu tidak menanggapi ini. Sepertinya tidak pernah melihatnya. Keingin tahuan Hua Wu selalu kuat dan dia ingin bertanya. Tetapi dihentikan oleh Feng Xiaotian dengan melihat. Kembali di kabin, menemukan yang ruang terbesar. Mereka mengambil kursi masing-masing. Mereka awalnya tidak memiliki kebencian. Tang San juga baru saja mengalahkan mereka. Jadi Oscar, Mahong Jun dan Ning Rongrong secara alami tidak akan terlalu musuhi mereka lagi. Feng Xiaotian berkata kepada Tang San sambil duduk Tang San, percaya atau tidak. Kami memulai perkelahian dengan siswa akademi Anda bukanlah provokasi kami dengan sengaja. Mungkin gelar akademi srek Anda sebagai akademi no. Satu di dunia terlalu bergema, jadi siswa Anda sedikit sombong. Petik dua. Di samping Oscar berkata, itu masih belum berkembang menjadi seperti itu. Jika saya tidak salah, Anda sengaja memprovokasi siswa dari Akademi Empat Elemen untuk Memancing Kami. Petik dua. Feng Xiaotian memandang Oscar dengan terkejut dan berpikir dalam hati. Tampaknya kecemerlangan srek Seven Devil setelah dibayangi oleh Tang San. Tetapi Oscar juga tampak tidak biasa. Bukan hanya aura di tubuhnya, tapi juga pikirannya yang teliti. Jadi Feng Xiaotian meletakkan kartunya di atas meja. Ya, saya punya ide ini. Kami tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun. Jadi saya ingin melihat bagaimana kekuatan Anda meningkat terlebih dahulu. Kedua. Saya juga ingin diperkenalkan ke Akademi Anda. Karena Dean Flander tidak ada di sini, kalian berhak untuk berbicara. Petik dua. Ning Rongrong berkata, ingin diperkenalkan untuk meraih kampus kita. Feng Xiaotian tersenyum malu. Tentu saja tidak. Terus terang. Kami sebenarnya menginginkan kampus Akademi Anda. Tapi bukan arti meraih. Kami hanya berharap untuk berdiskusi dengan Akademi Anda. Apakah kami dapat memiliki tempat? Kami bersedia membayar, membeli beberapa areal budidaya mimikri yang sudah siap secara sepintas. Lalu, kau tahu, sejak Akademi telah pindah, banyak hal perlu mulai dari awal. Dan Akademi Shrek sudah mantap di kota Hevendo. Seperti kata pepatah. Pohon-pohon besar bagus untuk keteduhan. Jika Anda mau sedikit membantu. Kami akan lebih mudah menetap. Petik 2 Mahong Jun berkata dengan sedih. Jadi kenapa kamu tidak pergi ke Hevendo Imperial Academy? Tempat mereka juga tidak kecil. Dan fasilitas mereka tidak kurang dari kita. Tidakkah kamu tahu bahwa para guru roh rumah tangga kerajaan Do Imperial terkadang menerima? Pelatihan di sini. Meskipun tempat kami yang besar. Jika Anda empat Akademi tinggal bersama. Tidak akan ada tempat untuk hidup. Huo Wu mengerutkan bibirnya. Berkata, Hevendo Imperial Academy. Apakah Anda mengagumi mereka? Kami takut atau siswa kami akan terpengaruh oleh orang-orang. Bodoh itu. Karena kami sangat menghargai Akademi Shrek Anda. Sehingga kami ingin bekerja sama dengan Anda. Petik 2 Tang Saneng tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak memasuki kabin akhirnya membuka mulutnya. Saat Xiao Wu meringkuk di baunya dan memegangi tangannya yang besar. Yang penampilannya yang tenang dan cantik bahkan membuat Huo Wu merasa cemburu di dalam hati. Saudara Feng, kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika saya tidak salah. Kondisi Akademi 4 elemen sebenarnya tidak baik. Jika Anda tidak memberi tahu kami masalah spesifik yang Anda hadapi dengan jujur. Saya pikir kami juga tidak dapat membantu Anda. Petik 2 Wajah Feng Xiaotian berubah sedikit. Betapa pintarnya Tang San. Hanya satu kalimat. Tetapi itu menyentuh bagian yang menyakitkan. Memaksakan senyum tanpa denyak. Tang San. Tang San. Berurusan denganmu sungguh menyebalkan. Anda benar-benar ingin kami melepas kain terakhir kami. Petik 2 Tang San tersenyum sedikit. Saya hanya ingin mengetahui kondisi praktis dan kemudian berbicara. Dengan Dean Flander. Jika tidak perlu. Saya tidak berpikir Anda Akademi 4 elemen akan bergabung bersama. Apalagi pindah ke kota dosurga. Petik 2 Feng Xiaotian menganggup. Baiklah. Tidak perlu menyembunyikan lagi. Ya kamu benar. Kondisi Akademi 4 elemen tidak terlalu baik saat ini. Di Heaven Doe Empire, kami Akademi 4 elemen selalu menjadi yang teratas di dunia Master Roh. Senior, meskipun Akademi Srek Anda melangkah secara tidak terduga. Anda tidak dapat memengaruhi status kami di kota kami sendiri. Tetapi tindakan mendadak dari spiritual mengubah situasi secara menyeluruh. Yang pertama terkena adalah Akademi Thunderclap. Kehancuran pelanaga tiran petir biru secara langsung mengakibatkan hilangnya latar belakang. Mereka, sejumlah mahasiswa bahkan tewas dalam pertempuran itu. Meskipun beberapa dari mereka selamat. Selama mereka bukan orang-orang kelanaga tiran petir biru. Mereka akan segera meninggalkan Akademi Thunderclap dan memutuskan sama sekali. Oleh karena itu, seluruh Akademi Thunderclap hampir kosong. Sisanya tidak lebih dari 1.5 dari jumlah aslinya, tidak lebih dari 100. Petik 2 Mengatakan itu, semacam ekspresi simpatik muncul di wajahnya. Sepertinya Spirit Hall telah menahan diri sejak usulan pemilihan ulang tujuh kelan. Tapi sebenarnya, penghancuran dua kelan besar mereka dengan momentum besar mengejutkan seluruh dunia master roh. Setiap kelan mati-matian menyerap kelan di sekitarnya, begitu pula kami. Dan kami juga menerima undangan resmi dari Spirit Hall. Petik 2 Huo Huo menjadi sangat gelisah. Undangan omong kosong, bajingan suci dari Spirit Hall itu. Bagaimana mereka bisa meminta kami Akademi Empat Elemen untuk menjadi Akademi Bawahan mereka? Itu jelas mencaploh kita. Petik 2 Feng Xiao Tian berkata dengan wajah dingin, mereka telah melampaui batas kami. Jadi tentu saja kami tidak akan menerimanya. Namun, pada hari berikutnya kami menolak mereka. Situasi yang sama seperti Akademi Tanderclap terjadi. Banyak siswa dan guru yang mengaku meninggalkan Akademi kami. Meskipun kurang dari Akademi Tanderclap. Masih lebih dari 2 per 3 pengajar dan siswa kami keluar. Kemudian rumah tangga Surga Doe Imperial mengundang kami. Kami tidak bisa membantu tetapi pindah ke Surga Doe City dan bergabung kembali menjadi satu. Akademi, yang disebut Akademi Empat Elemen. Sekarang siswa lainnya sebagian besar tanpa latar belakang apapun. Atau terlibat dalam klan manapun yang tidak berseberangan dengan Aula Roh. Ini adalah Spirit Hall yang mendorong kita ke Heaven Doe Empire. Petik 2 Tang San merenungkannya. Berkata, jadi berapa banyak siswa dan guru di 4 Akademi Anda? Feng Xiao Tian tersenyum paksa. Semuanya sekitar 600. Jadi Anda tidak perlu khawatir kami akan menempati terlalu banyak tempat di sini. Kami hanya ingin mencari tempat untuk bertahan hidup dan berkontribusi dalam perang melawan. Spirit Hall, Akademi Empat Elemen telah dibangun selama bertahun-tahun. Jadi kami memiliki tabungan. Selama Akademi Isrek Anda setuju. Membangun kembali gedung pengajaran. Asrama. Atau bahkan memperluas kampus akan menghabiskan uang dan waktu kami. Selain itu, karena kita hidup bersama, kita tidak hanya bisa bertukar petunjuk. Tetapi juga saling membantu. Petik 2 Seven Treasures Gila Zetil Klan juga sangat menderita karenanya. Melihat ekspresi sedifeng Xiaotian, Ning Rongrong mengangguk tanpa sadar. Membantu satu sama lain itu baik. Spirit Hall adalah musleh kita bersama. Oscar menarik pakaian Ning Rongrong sedikit. Menyarankan dia untuk tidak berbicara terlalu banyak. Bagaimanapun, perpindahan Akademi 4 elemen ke kampus Akademi Srek melibatkan banyak hal. Meskipun Srek Seven Devils bukanlah manajemen Akademi. Ning Rongrong adalah pewaris Seven Treasures Gila Zetil. Kata-katanya sangat berbobot. Feng Xiaotian berkata, Kalau begitu kami akan merepotkanmu. Tang San tersenyum dengan tenang. Berkata, Saudara Feng, jika apa yang kamu katakan itu benar. Menggabungkan bersama untuk kita tidaklah buruk. Tapi, bagaimanapun juga, Anda adalah seorang tamu. Dan tampaknya Anda tidak ingin meninggalkan status dominan Anda sejauh menyangkut tampilan Anda. Oleh karena itu saya khawatir akan ada konflik di antara kami. Lagi pula, Anda memiliki jumlah siswa yang banyak. Sejujurnya, kekuatan Anda berada di atas Akademi Srek. Kedengarannya bagus sekarang, tapi siapa yang bisa mengatakannya di masa depan? Saya pikir Anda harus memahami maksud saya. Petik 2. Feng Xiaotian berpura. Pura tidak mengerti. Berkata, Kami akan menahan siswa kami untuk tidak pernah memiliki konflik dengan siswa Anda. Selain itu, telah diakui oleh keluarga surga Dou Imperial. Hanya perlu pindah sekarang. Petik 2. Tang San tersenyum tipis karena memang begitu. Menurutku tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Tolong kembali. Akademi Srek adalah milik pribadi. Bahkan keluarga surga Dou Imperial tidak dapat menghilangkannya tanpa alasan. Selain itu, saya pikir Pak Manning memiliki telinga yang mulia jadi saya tidak berpikir yang mulia akan membiarkan Anda pindah ke Akademi Srek secara langsung. Tetapi jika Anda benar-benar berpikir demikian, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anda bisa mencoba. Semuanya menyenangkan untuk didengar sekarang. Tetapi bagaimana jika Anda berubah dari tamu menjadi tuan rumah di masa depan? Akankah ada pertarungan yang nyata? Jangankan Akademi Srek pada awalnya adalah milik pribadi. Meskipun kita berada dalam posisi yang sama, tetapi bagaimana mungkin bisa pindah tanpa bayaran? Tang San benar-benar memiliki hak untuk berbicara di Akademi Srek. Dai Mubai tidak ada di sini sekarang, jadi jelas dia adalah pemimpin Srek Seven Devils. Bahkan jika Dai Mubai ada di sini, kata-katanya masih mengandung bobot paling besar dalam Srek Seven Devils. Terutama ketika dia adalah murid langsung Grandmaster, Li Uerlong adalah istri Grandmaster. Dan Mahongjuna adalah murid langsung Flander. Ningrongrong benar-benar dapat mempengaruhi sikap klan Ubin mengkilap tujuh harta karun. Jadi sementara lima iblis Srek tampaknya tidak memegang jabatan apapun di Akademi. Tetapi sebenarnya pengaruh mereka dapat membuat perbedaan di Akademi Srek dan bahkan di surga. Doi Imperial Rumah Tangga Titik Kamu, Huo Huo bangkit dengan tamparan keras di atas meja, menunjuk ke Tang San. Akan meletus tetapi dihentikan oleh Feng Xiao Tian yang berdiri dengan tergesa-gesa. Huo Huo, tenang, tetap tenang. Apa kita tidak berdiskusi? Feng Xiao Tian sepertinya terbiasa membuju Huo Wu. Melihat senyumnya yang patuh, Tang San tidak bisa menahan perasaan lucu. Meskipun kepribadian Huo Wu sangat lugas. Dia dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pria pintar seperti Feng Xiao Tian. Mungkin ini yang disebut semuanya lemah terhadap sesuatu. Mengatakan ini, Feng Xiao Tian memandang Tang San dengan ekspresi penyesalan, berkata, Jadi, perbedaan kita begitu besar. Lebih baik kami menunggu kembalinya dekan Anda. Saya pikir kita bisa menemukan win-win solusi akhirnya. Saya harap kita bisa duduk di bawah satu atap lain kali. Petik 2, Tang San berdiri dengan tangan Xiao Wu dan membuat tanda perpisahan. Sementara Feng Xiao Tian memimpin Wu Wu yang matanya dipenuhi api. Pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ning Rongrong mengerutkan alisnya yang cantik, berkata, Kaka ketiga, sepertinya tidak baik untuk menolak mereka seperti ini. Akademi empat elemen terlihat sangat menyedihkan dalam perbuatan. Dan kami juga memiliki musuh yang sama. Petik 2, Tang San tersenyum tipis, berkata, Rongrong, bukankah menurutmu mereka datang ke sini terlalu kebetulan? Oscar mengusap kepala Ning Rongrong sambil berkata sambil memanjakan, Gadis bodoh. Empat elemen akademi memilih kali ini. Bukankah itu penindasan ketika kita tidak memiliki cukup orang? Saya yakin mereka sudah bertanya-tanya sebelumnya dan menemukan bahwa Dekan tidak ada di sini. Dan bukan kami juga. Itu adalah unjuk kekuatan yang disengaja. Mereka ingin membanjiri kami dengan kekuatan nyata. Mereka juga ingin menunjukkan kepada keluarga surga Do-Imperial bahwa mereka lebih penting daripada Akademi Srek kami, sehingga mereka dapat menempati tempat kami dengan lebih mudah. Tapi itu diblokir oleh San Kecil. Mereka tidak bisa mengalahkan kami, jadi mereka mulai menggunakan taktik simpati. Kata-katanya mungkin tidak palsu, tapi seperti kata pepatah. Pernyataan lisan belaka yang tidak ada jaminan. Itu lebih mudah untuk mengundang setan daripada untuk mendorong itu pergi. Setelah mereka pindah ke Akademi kami, itu tidak akan mudah untuk mengusir mereka. Petik 2 Ningrong-Ngrong melenggo melihat Oscar, berkata, jadi ada begitu banyak alasan di sini. Little Lao, aku tidak menyadarinya kamu sama dengan kakak ketiga, penuh kelicikan. Petik 2 Oscar mengangkat tangannya dan menyentuh bekas luka di wajahnya, memaksakan senyum. Jika aku tidak bisa berpikir sedikit saat bertemu, aku takut aku tidak bisa kembali untuk menemuimu. Ningrong-Ngrong ini kulit melunak segera, memegang tangan Oscar di dirinya sendiri. Meskipun mengatakan apa-apa, dia terlihat manis dan tak berdaya membuat Tang San dan Mahong Jun. Tidak bisa membantu tertawa, Oscar juga, tapi tawanya lebih puas. Mahong Jun bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Menunggu guru kembali sebelum membuat keputusan? Petik 2 Tang San tersenyum dengan tenang, berkata, tentu saja mereka tidak akan menyerah. Sekarang mereka datang sekali, pasti akan ada yang kedua kalinya. Mungkin 4 Elements Akademis akan kami sekutu di masa depan. Tapi sejauh ini situasi yang bersangkutan, kita harus mendapatkan status yang dominan. Tidak perlu khawatir dengan hal-hal semacam ini. Setelah Dean Flander datang kembali, hehehe... Titik-titik-titik-petik 2 Mahong Jun, Oscar dan Ning Rong pasti tahu apa yang dipikirkan Tang San. Dengan Flander ini kepribadian pelit, bahkan jika 4 elemen akhirnya bisa bergerak. Mereka akan dilucuti dari lapisan kulit. Dalam hal kelicikan, kegelapan, dan mengutamakan uang. Siapa yang bisa setara dengan dekan agung mereka, Farai Auflander? Ning Rongrong memandang Xiaowu yang matanya kosong. Kakak ketiga, ada apa dengan Xiaowu? Tang San merangkul pinggang luas Xiaowu. Dan menceritakan pengalaman perjalanan itu dengan sederhana. Dia tidak menyembunyikan apapun dari teman-temannya. Jadi dia juga memberikan analisis sederhana tentang kondisi Xiaowu saat ini. Setelah mendengar analisis Tang San, Ning Rongrong berkata, Jadi, jika kita ingin Xiaowu benar-benar bangkit, saudara ketiga harus membayar jiwamu sendiri. Dan itu harus menjadi roh peringkat 90. Ini adalah. Tang San sedikit tersenyum, dibandingkan dengan Xiaowu. Ada apa ini? Jika bukan karena dia, aku sudah mati. Hidupku, jiwaku, semua milikku adalah miliknya. Petik 2 Kata Tang San ini sangat alami, tanpa sungguh-sungguh gairah. Seolah-olah sesuatu yang tidak bisa menjadi lebih normal. Tapi semakin dia seperti ini, Ning Rongrong, Mahong Jun dan Oscar semakin tertekan. Mata Ning Rongrong sedikit memerah, melihat Tang San dan Xiaowu, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sepertinya tenggorokannya tercekat dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia juga telah berpisah dengan Oscar selama 5 tahun. Tetapi dibandingkan dengan Tang San dan Xiaowu, mereka jauh lebih bahagia. Setidaknya mereka bertemu lagi setelah lama berpisah dan bisa benar-benar saling bertemu. Tetapi bagi Tang San dan Xiaowu, seberapa besar penderitaan yang harus mereka tanggung? Hanya mereka Strik Seven Devils yang benar-benar tahu berapa banyak cerita sedih dibalik bakat. Dan kekuatan kuat Tang San, orang tua kekasih, semua membuatnya terlalu menderita. Terlalu banyak. Tang San tersenyum tipis, berkata, Jangan seperti itu, tubuh Xiaowu telah pulih. Jadi semua orang harus berbahagia untuk kita. Little Owu, selama hari-hari kami pergi, bukankah ada perubahan di Heaven Doe City? Petik 2 Oscar menahan emosinya dan menggenggam tangan Ning Rongrong dengan erat, berkata, Heaven Doe City terlihat tenang di permukaan, tetapi menurut kata-kata Pak Manning, situasi di rumah tangga kekaisaran sangat tegang. Kaisar Suweye menderita penyakit serius, yang membuat semua tabib istana merasa tidak berdaya. Mungkin semuanya akan berubah tidak lama lagi. Petik 2 Senyum tipis terlihat di wajah Tang San, tentu saja dia tahu situasi ini. Selain itu, penyakit kaisar Suweye sudah lama tidak mematikan, dengan poison douluol. Racun campuran itu hampir sembuh. Alasan mengapa berita menyebar adalah untuk menghilangkan faktor destabilisasi di istana. Kekaisaran secara menyeluruh, dan Tang San telah berbicara dengan Ning Fengzi tentang itu. Terakhir kali ketika Tang San berbicara dengan Ning Fengzi, dia menyarankan bahwa sebelum rumah tangga kekaisaran surga doul menstabilkan dirinya sendiri. Dia tidak akan bekerja sama dengan rumah tangga kekaisaran sendirian. Karena dia tidak akan tahu apakah dia membantu musuh atau dirinya sendiri. Premis besar untuk bekerja sama dengan rumah tangga kekaisaran adalah bahwa tidak ada masalah. Di rumah tangga kekaisaran, Ning Rongrong berkata, Ayah saya telah mengirimkan dukungan kedua dari sekte Tang kepada saya. Anda benar-benar tidak pergi dengan sia-sia saat ini. Jadi ada lebih dari seribu jiwa mas terlebih Tang sekte kami di sekali. Tampaknya itu akan segera melampaui tujuh harta karun pelan Ubin mengkilap kami. Petik 2 Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, Tidak. Sekte Tang tidak akan menyerap orang dengan santai. De empat klan atribut murni dasar kami sekarang. Kecuali jika itu adalah guru roh yang benar-benar luar biasa. Kami tidak akan pernah membiarkan mereka masuk. Selain itu, semua hal harus ditangani dengan rendah hati. Terlepas dari orang-orang dari sekte Tang dan pamaning kita. Tidak ada yang tahu sekte Tang adalah milik kita. Tidak peduli apa yang kita lakukan di luar, kita membutuhkan sebuah pelabuhan rahasia. Saya telah berdiskusi dengan senior Titan dalam perjalanan pulang. Kita harus menggantung papan klan kekuatan untuk sementara sebagai papan sekte Tang. Petik 2 Oscar 7 Awas adalah kapal yang berlayar selama 10.000 tahun. Little San Kapan kita harus pindah? Petik 2 Tang San tersenyum sedikit, berkata, Empat akademi elemen muncul. Jadi kita setidaknya harus menunggu guru kembali sebelum pergi. Akademi Srek adalah keluarga kami. Jadi kami tidak bisa membiarkan orang mampir untuk menindas kami. Petik 2 Ning Rongrong tertawa, berkata, Itu mudah, jika aku segera mengundang kakekku. Lihat siapa yang berani membuat masalah untuk kita. Saudara ketiga, Anda hanya pergi keluar untuk waktu yang lama. Tapi Oscar dan saya sedang bosan sampai mati. Jadi mari kita masuk dengan cepat. Selain itu, pembangunan sekte Tang akan membutuhkan uang. Petik 2 Tang San tidak bisa menahan tawa. Kamu sangat tidak sabar, dewa kekayaan kita yang kecil. Protokol antara dia dan Ning Fengzi sangat jelas. Keuangan dari Tang sekte harus bertanggung jawab dari oleh Ning Rongrong. Bagaimanapun, Seven Treasures Gelazetil Clan tidak akan memberikan uang secara gratis. Tetapi jika dikendalikan oleh Ning Rongrong, Ning Fengzi secara alami tidak akan khawatir. 1. Pisau Tornado, Longjuan Fengren Episode ini selesai di sini. Komentar dengan kami dan semoga hari Anda menyenangkan.